Hai kain bermotif batik selalu menjadi pilihan banyak orang untuk segala suasana mulai dari santai hingga acara formal sekalipun tak heran peluang usaha memproduksi kain batik kini mulai dilirik banyak pihak tak terkecuali kelompok pengrajin batik batik cinta yang berlokasi di Desa Gedubang Jawa kecamatan Langsa baru kota Langsa berawal dari rasa ingin tahu ketua tim penggerak PKK untuk mempelajari melukis batik dan kemudian kegiatan ini pun diikuti oleh warga hingga tahun 2017 lalu kelompok ini pun memutuskan untuk mencoba memproduksi kain batik usaha sendiri hasilnya meski baru dan belum terlalu luas satu persatu kain batik produksi batik cinta mulai dilirik konsumen dan terjual di pasar alhasil aroma lilin yang mengental kecoklatan di atas wajan pun kini selalu meruap ke udara dari kantor desa yang dijadikan lokasi pembuatan kain batik kelompok tersebut kain batik yang dihasilkan tentunya memiliki motif khas Aceh yang membedakannya dengan batik lainnya seperti motif pintu Aceh bungong jempa hingga motif rencong Aceh dari sejak tahun 2017 hingga sekarang batik produksi Gedubang Jawa ini sudah berdirinya dan itu anggotanya dari terdiri dari ibu-ibu warga masyarakat Gedubang Jawa yang salah satu terdirinya ada salah satu ibu PKK dari tingkat pelajar mahasiswa dan remaja pemasaran batik kita masih tingkat provinsi dan insya Allah ibu PLT Gubernur Aceh sudah pernah membeli batik kita sekitar 8 pis 175 dan paling murah 120 ya harapannya sih ada supaya seluruh Indonesia mengetahui batik bukan hanya di Yogyakarta saja yang memproduksi batik tapi di tingkat kota Langsa khususnya kota Langsa dan provinsi Aceh juga bisa menciptakan batik di Aceh usaha batik mulai berkembang sejak tahun 2000 lalu sejak pemerintah Aceh mengeluarkan instruksi bahwa batik motif Aceh menjadi seragam wajib yang dikenakan oleh para ASN usaha batik di Aceh pun sedikit demi sedikit terdongkrak demikian pula halnya usaha batik cinta produksi kelompok kreatif Gedubang Jawa di kota Langsa ini dengan berkembangnya usaha kecil ini diharapkan pula bisa menurunkan angka pengangguran dan angka kemiskinan di Aceh Mai Munzir melaporkan dari kota Langsa